Hai semua selamat datang di asa kitchen di video kali ini seperti biasa aku mau bagiin lagi salah satu resep ide jualan siomai ayam yang rasanya enak banget buat temen-temen yang ingin tahu bagaimana resep dan cara pembuatannya simak terus videonya sampai selesai Oke langsung aja telah pertama siapkan 350 gram daging ayam giling dore paha ataupun dada atau dimix kemudian satu butir putih telur ini aku pakai yang ukuran besar kita ambil putihnya aja ya setelah itu tambahkan seasoning ada penyedap kemudian tambahkan lada dan juga tambahkan garam nah ini untuk takarannya udah aku tulis di kolom deskripsi di bawah ya temen-temen bisa cek di situ kalau udah kita aduk sampai tercampur seperti ini kalau udah tercampur tambahkan 70 gram tepung sagu 30 gram tepung terigu biasa kemudian masukin labu siam yang udah diparut menggunakan parut panik keju supaya teksturnya itu lebih halus ya tambahkan juga daun bawang yang udah diiris tipis secukupnya aduk sampai semuanya bahan tercampur dengan merata seperti ini nah ini udah siap digunakan kemudian langsung aja siapin panci kukusan nah ini aku pakai kukusan yang elektrik kita alasi atau oles menggunakan minyak goreng supaya nanti nggak lengket saat dikukus kalau udah ambil secukupnya adonan ini aku cetak menggunakan sendok kurang lebih untuk per satu shomai itu setengah sendok makan untuk takarannya bisa disesuaikan ya kita susun aja seperti ini nah ini aku mau bikin tiga versi ada yang shomai tahu ada yang shomai biasa dan ada yang pare nah untuk variannya teman-teman bisa sesuaikan aja bisa tambahkan kentang telur rebus ataupun pakai kol ya untuk varian pare nya pare nya tuh dibersihkan dulu kemudian dipotong-potong bulat-bulat seperti ini nah untuk ukurannya nih bebas banget kalau udah buang isinya kemudian kita isi dengan adonan shomai ayam yang tadi ya sesuai selera aja lakukan proses yang sama sampai seluruhnya selesai kalau udah selesai langsung aja kita rapihkan menggunakan garpu supaya untuk shomainya ini lebih bertekstur kemudian kita isi si panci kukusannya dengan air nah ini ada batas maksimalnya jadi kita isi penuh aja setelah itu masukkan panci kukusan jangan lupa dicolok dikukus sampai matang kurang lebih 20 menit ya nah ini dia setelah 20 menit hasilnya tuh mengembang seperti ini shomainya makanya tadi ukurannya nggak usah terlalu besar karena itu bakalan ngembang kayak gini kalau udah ini langsung bisa untuk dikonsumsi nah kali ini aku mau bikin atau bagi info lagi untuk resep bumbu kacangnya untuk bumbu kacangnya semua udah aku goreng bersamaan jadi ada bawang merah bawang putih cabai keriting cabai jelotot kacang kemudian gula merah dan air kita blender sampai teksturnya itu halus banget nah di blender sampai teksturnya halus seperti ini kalau udah kita masih menggunakan panci nah ini sebenarnya teman-teman bisa pakai kompor biasa dan pakai wajan atau teflon ya tambahkan minyak secukupnya kemudian masukin bumbu yang tadi udah di blender sampai halus seperti ini kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata jangan lupa tambahkan seasoning ada garam penyedap tambahkan juga daun jeruk supaya aromanya tuh makin harum jangan lupa dikoreksi rasanya nah ini aku tadi kurang manis jadi aku tambah sedikit kecap manis atau gula merah boleh ya dimasak sampai tanak dan rasanya udah pas dan ini bumbu kacangnya juga udah matang semuanya juga udah matang semuanya udah bisa disantap kalau mau jual teman-teman bisa jual seharga Rp5.000 dapat 4 atau bisa Rp1.500 per biji ya rasanya enak banget bisa untuk ide jualan sampai disini dulu untuk saya kali ini buat teman-teman terima kasih sudah nonton videonya sampai bertemu di videoku yang berikutnya sub indo by broth3rmax